Inilah salah satu laga yang sangat dinantikan di tahun 2010, yakni ketika dua petinju tak terkalahkan bertemu. Duel ini mempertemukan antara petinju terbaik dari Amerika, yakni Daniel Jacob, versus petinju terbaik dari Rusia, yakni Dmitry Perog. Sebelum mereka dipertemukan, kedua petinju ini memang sedang dalam performa terbaiknya. Tak heran saat itu keduanya sulit untuk dikalahkan. Hingga akhirnya petinju kebanggaan dua negara besar ini diberi kesempatan untuk merebutkan sabu WBO di kelas menengah yang kosong. Daniel Jacob yang saat itu masih berusia 23 tahun, diakini bakal menjadi ancaman besar bagi Perog, dan Jacob menjadi unggulan di laga ini. Hal itu terlihat dari usianya yang jauh lebih muda, apalagi di laga sebelumnya Jacob banyak meraih kemenangan KO, hingga ia dicap sebagai petinju muda brutal. Di laga ini, Jacob membawa rekor 20 laga dengan 17 kemenangan KO, dan ia belum tersentuh kekalahan. Tak terkecuali lawannya, yakni Dmitry Perog. Namun sayang, di laga ini, Perog menjadi underdog 3 banding 1. Di laga ini, Perog membawa rekor 16 laga dengan 13 kemenangan KO dan tanpa kekalahan. 31 Juli 2010 yang bertempat di Mendelebih Event Center Pradesh, Nevada, menjadi saksi siapa yang bakal menjadi perusahaan rekor manis tersebut. Saat ronde pertama dimulai, kedua petinju masih mencoba mencari celah kelemahan masing-masing. Terlihat sekali bagaimana kerincahan Perog di laga ini. Dan kini masuk ronde kedua. Di ronde ini, Perog hampir saja mengkanvaskan Jacob. Beruntung, Jacob masih keluar dari perangkat itu. Perog yang sudah di atas angin, kali ini ia terus mendominasi atas Jacob. Dan di ronde kedua ini, jelas milih Perog. Memasuki ronde ketiga, Jacob sepertinya ingin keluar dari keterburukan. Namun sayang, Perog masih terlalu lincah untuk ditaklukan. Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Terlihat sekali bagaimana kerincahan Perog di laga ini. Dan kini sudah masuk ronde keempat. Sepertinya di ronde ini, kedua petinju mulai bermain lebih agresif lagi. Terima kasih telah menonton! Perog. 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 Levur sekarang menersahukan semuanya. Perog. Perog. Belum Adobe. Perog. Perog. Hingga tibalah pada ronde kelima. Di ronde inilah akhirnya petinju muda brutal dari Amerika itu merasakan bagaimana sakitnya pukulan telak. Dan ini adalah knockdown pertama sekaligus kekalahan pertama pula dalam karir seorang Daniel Jacobs. Sudah jatuh malah ditimpa tangga setelah kekalahan ini Jacob yang mulai memperbaiki kualitas bertahannya namun sayang cobaan kembali menghampirinya. Yakni satu tahun berikutnya ia malah mendapati penyakit kanker tulang hingga membuatnya ingin pensiun dari dunia tinju. Pertama kami pergi ke ER dan mereka berkata bahwa saya hanya mempunyai penyakit. Dan mereka berkata saya beberapa penyakit dan berkata itu akan berkata di masa selanjutnya. Kemudian kekaitan 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 kekaitan. Namun ibu baptisnya terus menyemangatinya bahwa ia bakal kembali bertinju. Namun ajaibnya di tahun 2012 Jacob malah sembuh total. Dan benar saja setelah itu Jacob membuktikan kembali kehebatannya yakni dengan mengalahkan Josh Lutheran. Tak tanggung-tanggung di laga ini Jacob berhasil meraih kemenangan di ronde pertama. Bahkan setelah itu Jacob mampu meraih sub-WBA reguler di kelas menengah setelah mengalahkan Jared Fleischer. Namun berbeda dengan kondisi Dimitri Perog. Setelah meraih sub-WBA atas Jacob itu, dua tahun berikutnya ia juga mendapati cedera di bungkungnya. Namun sayang ia malah pensiun dini dari dunia tinju. Padahal saat itu ia mempersiapkan laga akbar dengan melawan Golovkin. Sangat disayangkan usianya yang masih dalam puncak karirnya Perog harus pensiun dari dunia tinju. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa kisah kehidupannya, untuk linknya ada di bawah deskripsi.